selamat datang semuanya di TC Honda Aljatim TC Honda Aljatim melayani pembelah mobil Honda seluruh Jawa Timur dan Indonesia Timur untuk Jawa Timur gratis hongkos kirim baik pembelahin cash ataupun kredit jamin murah-murahnya saat ini saya masih berada di bagian belakang daripada Honda Surabaya Center di load mobil Honda terbesar di Jawa Timur bahkan di Indonesia Timur disini tempatnya temen-temen disini pusatnya kebetulan ini bagian belakangnya bagian penitipan mobil sementaranya mobil-mobil yang disini biasanya baru menunggu proses kredit ataupun baru menunggu pelunasan unit ini mobil baru semua temen-temen tuh dari ujung sini hingga ujung sana belum ada platnya ini ada all new CRV baru ada dua biji satu dua dan tiganya disini kemudian untuk video kali ini video kali ini kita akan bahas mobil sedan termurah daripada merek Honda Honda sebentar saya sumut dulu mantuk sumutnya dia seperti ini ini merupakan sedan termurah daripada merek Honda ada yang tahu ini Honda apa ya temen-temen ini namanya Honda City sedan 2023 aslinya Honda City itu ada dua macam temen-temen satunya headback satunya sedan untuk yang sedan dia seperti ini kalau yang hatchback itu disebutnya sedan buntuk ya temen-temen kalau yang ini benar-benar sedan City sedan 2023 untuk tampak dari depan tampak dari depan dia seperti ini modelnya lumayan cakep temen-temen kemudian untuk grillnya dia warnanya krom ini berbeda yang tipe hatchback kalau yang hatchback dia warnanya hitam temen-temen dan untuk lampu untuk lampu dia sudah full LED temen-temen baik headlamp nya ataupun fog lampnya nah untuk tampak dari depannya dia seperti ini City sedan 2023 kemudian untuk tampak dari samping tampak dari samping City sedan dia seperti ini kita mulai dari velg ya temen-temen untuk velg sih aslinya bentuknya hampir sama dengan City hatchback tapi ini satu warna nemu kalau City hatchback dia dua warna ada warna hitam dan warna darkroom nya kemudian untuk sepion untuk sepion dia dua warna untuk bagian atas dia sewarna sama mobil karena ini warnanya putih dia warnanya putih untuk sepion atasnya ini berbeda dengan City hatchback kalau City hatchback dia sebah hitam ya temen-temen dia velgnya tadi hitam kemudian ininya juga hitam kemudian untuk handle untuk handle dia warnanya krom ini senada dengan warna grill yang ada di depan tadi kemudian untuk jumlah penumpang dia lima orang dua di depan kemudian tiga di belakang kemudian untuk pilihan warna untuk pilihan warna kita ada tiga pilihan warna temen-temen ada warna putih yang seperti ini warna yang favorit kemudian ada warna dasar warna hitam kemudian satu lagi warna greek kemudian untuk harga pak untuk harga temen-temen bisa lihat di bagian atas video ini saya sertakan harga daripada City hatchback City sedan dan sedan-sedan hoda lainnya yang mungkin temen-temen berminat kemudian untuk tampak dari belakang dia seperti ini nah untuk tampak dari belakang ini dia berbeda dengan yang hatchback temen-temen temen-temen kalau hatchback dia dinamakan sedan buntung ya temen-temen jadi kalau hatchback dia enggak ada bagasi yang seperti ini kalau yang ini dia bener-bener sedan dia ada bagasi yang menonjol kemudian ini namanya daktil temen-temen kalau di sedan tuh untuk daktil Honda City dia seperti ini ini lumayan polos kemudian desainnya juga sudah lumayan modern temen-temen kemudian untuk detail dari belakang dia seperti ini ini ada antena siribiu atau satuin ini sewarna sama mobil ya temen-temen kalau yang City hatchback dia ada warna hitam-hitamnya untuk satinnya ini kemudian untuk kaca film untuk kaca film sudah terpasang temen-temen merknya wincos untuk gelapannya ini standar daripada merek Honda untuk bagian depan 40% untuk kelilingnya dia 60% keliling itu belakang dan sampingnya temen-temen kemudian untuk kaca film ini kaca film ini juga lumayan gelap jadi nggak usah di upgrade-upgrade lagi kemudian ini juga sudah anti-tilang karena dia kaca film standar daripada merek Honda kemudian untuk kaca belakang juga masih ada defogger belakang ini mirip yang digunakan di Honda City hatchback temen-temen untuk detailnya dia seperti ini ini detail kawat-kawat pemanas ya temen-temen kemudian untuk detail selanjutnya wiper belakang untuk Honda City sedan dia sudah enggak pakai wiper belakang ya temen-temen ini berbeda dengan yang hatchback yang masih pakai wiper belakang Kenapa begitu Pak karena wiper belakang itu fungsinya buat membersihkan kaca belakang ya temen-temen kalau yang hatchback cipratan air dari ban ini dia langsung naik ke atas kalau yang sedan dia terhalang bagasi yang sudah lumayan panjang ini jadi dia enggak pakai wiper belakang kemudian untuk detail selanjutnya detail selanjutnya ini ada lambang Honda kede di tengah kemudian tulisan City di bagian sininya mudah untuk bagian kanannya dia kosong enggak ada tulisan sedan-sedannya kemudian untuk sensor parkir sensor parkir kita ada empat temen-temen bukan hanya dua ada empat temen-temen dua di kanan seperti ini kemudian dua di kiri kemudian untuk kamera parkir Pak tenang kamera parkir kita sudah tersedia temen-temen untuk letaknya di bagian atas plat nomor kemudian untuk detail selanjutnya detail selanjutnya kita lihat lampu ya temen untuk lampu city sedan dia seperti ini ini ada perpaduan antara LED di bagian sini dan sini kemudian untuk sisanya dia baru pakai bohlam atau pakai lampu halogen ya temen-temen kemudian untuk detail selanjutnya detail selanjutnya ini ada reflektor lumayan gede warnanya merah dia modelnya vertikal kemudian untuk bagasinya bagaimana Pak bagasinya dia seperti ini namanya sedan dia bagasinya super luas kemudian untuk bagasi ini juga masih bisa dibuka by remote temen-temen nah untuk detailnya dia seperti ini tuh luas dari ujung sini hingga ujung sini temen-temen kemudian untuk koper mungkin empat ukuran sedang masih masuk temen-temen kemudian untuk bahan serep untuk ban serep ini aman temen-temen sudah ada di dalam mobil jadi temen-temen nggak usah takut ban serepnya dicuri orang nih bakasi daripada city sedan 2023 kemudian Mari kita ke interior untuk interior dia seperti ini berhubung ini yang sedang dia dua warna temen-temen untuk bagian bawahnya dia warnanya hitam bagian bawah itu joknya dashboard kemudian dan door trimnya dia warnanya hitam kemudian untuk atapnya dia warnanya abu-abu temen-temen untuk detailnya seperti ini masih diungkapi lampu di bagian tengahnya kemudian untuk detail yang pertama detail yang pertama kita lihat kunci ya temen-temen pastikan temen-temen sebelum beli mobil mobil Daihatsu mobil Suzuki mobil Toyota dan mobil mobil lainnya pastikan temen-temen lihat kuncinya terlebih dahulu biasanya dikunci itu ada fitur-fitur rahasianya nah untuk yang City sedan City sedan dia kuncinya seperti ini dia ada empat tombol ada tutup pintu buka pintu starter dari jarak jauh ya temen-temen ini mobilnya sudah bisa starter dari jarak jauh kemudian untuk tombol yang terakhir buka bagasi by remote kemudian untuk starter dari jarak jauh ini mungkin di merk-merk lainnya belum tentu ada ya temen-temen kalau di Honda City sedan dia sudah lengkap banget temen-temen kemudian Mari kita langsung praktek aja fitur-fitur rahasia daripada remote Honda City sedan 2023 untuk kunci kedua juga sama temen-temen dia ada empat tombol yang pertama pastikan dulu posisi persen lengnya P kemudian jangan lupa di tarik hand rimnya kemudian kita tutup mobilnya kita praktek yang mana dulu buka bagasi ya temen-temen kita buka bagasi jarak jauh daripada Honda City sedan kita tekan dan tahan nah ini bagasinya sudah terbuka ya temen itu buka bagasi jarak jauh daripada Honda City sedan kemudian kita tinggal tutup manual kemudian untuk fitur selanjutnya kita lihat starter dari jarak jauh daripada Honda City sedan untuk yang pertama pastikan dulu ini tertutup atau terkunci mobilnya kemudian tahan dan tekan tombol starternya 1 2 dan 3 ini sudah nyala yang bisa kedengeran suara mesinnya kemudian Pak cara matinya Bagaimana Pak cara matinya juga gampang aslinya dibiarkan begini 10 menit sudah mati temen-temen kalau temen-temen mirip bensin temen tinggal matikan aja lewat remote-nya 1 2 dan 3 Hai nih mesinnya sudah mati temen-temen nah itu dia temen praktek starter dari jarak jauh dan buka bagasi City sedan 2023 kemudian Mari kita kembali lagi ke interior kemudian untuk detail selanjutnya detail kita lihat setir ya temen untuk setirnya ini lumayan nyaman ini dibalut dengan letter atau dengan kulit-kulitan temen-temen untuk detailnya seperti ini tuh ada jahit-jahitannya juga kemudian untuk detail selanjutnya ini ada banyak tombol temen-temen untuk bagian kiri ini pengaturan buat audio kemudian untuk tombol kanan ini buat pengaturan NMID yang ada di tengah sini kemudian untuk setirnya ini juga masih tersedia Pedal Shift Pak Pedal Shift itu apa Pak Pedal Shift itu mobil Matic seolah-olah jadi mobil manual kalau mobil Matic biasa jalannya akan begini kalau ada Pedal Shiftnya dia ada hentakannya mirip mobil manual set dan set untuk yang sebelah kiri mainnya untuk sebelah kanan dia plusnya kemudian untuk detail selanjutnya setir juga masih bisa tit dan teleskopik tit itu yang mana Pak tit itu setidaknya bisa naik turun temen-temen kalau teleskopik pak teleskopik itu setidaknya bisa maju-mundur temen-temen jadi pastinya sangat nyaman pakai mobil city sedan ini kemudian untuk speedometer untuk speedometer kita nyalakan dulu ya temen-temen untuk klistrikan kita nyalakan dua kali tanpa kita pejet rim nah ini klistrikan sudah nyala untuk speedometer nya dia ada dua bulatan yang kiri RPM nya dan untuk sebelah kanan dia kecepatannya 0-220 kemudian di bagian tengah di bagian tengah ini ada MID ya temen-temen namanya ini ada jam kemudian ini ada otometer kemudian ini ada gearnya kemudian disini bahan bakarnya ini speedometer daripada Honda city sedan ini aslinya hampir sama dengan yang digunakan city hatchback kemudian untuk head unit head unit pastinya sudah touchscreen ini sudah support kamera mundur yang ada di belakang tadi kemudian Mari kita coba kamera belakang yang men kita rubah posisi P ke posisi R nah ini langsung otomatis kamera mundur daripada Honda city sedan untuk bagian kanan sendiri ini ada top view itu tampak dari atas ke bawah ya temen kemudian ini normal view seperti ini normalnya kemudian ini wet view nya ini tampak dari lebar kemudian Mari kita kembalikan lagi ke posisi P kemudian untuk AC untuk AC dia digital tapi modernnya putar-putar atau modern retro temen tuh ini digitalnya kemudian ini retronya untuk sebelah kiri kipasnya yang kanan temperaturnya kemudian ini arah hembusan anginnya kemudian on-off nya ada di bagian sini dan defogger defogger nya ada di bagian sini ini ini yang depan ini yang belakang kemudian di bawah AC di bawah AC ini masih ada tri buat nyimpen etol koin dan benda-benda kecil lainnya kemudian di sampingnya di sampingnya ini masih ada charger teman-teman model colokan dua belakot model lektor satu biji kemudian untuk USB nya dia ada dua biji jadi lumayan modern temen-temen mau ngecas model apapun juga masih bisa kemudian untuk personal untuk personal dia bentuknya kecil minimalis dilengkapi pengunci di bagian ujungnya kemudian untuk gernya sendiri dia ada P buat parkir kemudian R buat mundur kemudian N ini buat netral kemudian D buat drive atau berkendara normal kemudian S ini buat salib-salib atau gigi spot atau bisa dikombinasikan dengan pedosis yang ada di setir tadi kemudian masih dilengkapi ekon mod di bagian sini Pak ekon mod itu apa Pak ekon mod itu berkendara secara irit ya teman-teman kemudian untuk personal untuk personal meleng dia sudah dibahas bentuknya kecil minimalis kemudian untuk personal mobil metik Honda dia seperti ini menemukan dia membentuk garis lurus apapun hondanya mulai dari Honda priumetik kemudian HRV VRV dan BRV dan mobil-mobil metik lainnya khususnya merek Honda dia membentuk garis lurus teman-teman jadi memudahkan sopir buat mengganti gear kita nggak model zigzag biasanya ada merek lain itu yang modelnya zigzag teman-teman misalnya D ada di sini kemudian N ada di sini kemudian gigi satu ada di sini kemudian gigi spot ada di sini kalau di Honda dia nggak begitu dia membentuk garis lurus jadi memudahkan sopir buat mengganti gear jadi nggak zigzag-zigzag seperti merek lain kemudian untuk handrim untuk handrim ini model biasa model tarik tangan biasa pengoperasiannya juga sangat-sangat gampang kita tinggal pecat yang kecil kemudian kita dorong itu melepas rim kemudian kalau mau ngerimnya sendiri kita tinggal tarik cara betul begini sampai nggak bisa ditarik lagi kemudian untuk amres untuk amres juga masih tersedia ini kita lihat dari bahan apa untuk amresnya dia masih pakai fabric atau pakai kain ya temen-temen untuk detailnya seperti ini kemudian ini masih ada buat nyimpen dompet dan lain-lain kemudian untuk detail lanjutnya detail lanjutnya kita lihat jog untuk jognya bagaimana Pak apakah terbuat dari kulit Pak untuk jognya dia masih terbuat dari kain atau fabric temen-temen tapi ini juga sudah lumayan nyaman kemudian untuk bagian door trim door trim ini ada pengaturan buat jendelanya untuk jendelanya dia sudah full elektrik temen-temen back cover dan kacanya tuh elektrik kemudian untuk baris yang kedua untuk baris yang kedua dia muat tiga orang ditandai adanya tiga headrest untuk detailnya seperti ini 12 dan tiga kemudian untuk kenyamanan di baris yang kedua kita ada double blower di bagian bawah teman-teman ini AC ya temen-temen dia aktif kemudian untuk buat charger buat charger dia juga masih ada model Lighter atau dua belah pot dua PC jadi bagian depan nyaman bagian belakang pun juga nyaman mungkin cukup sekian temen-temen video dari saya kalau ada salah kata saya mohon maaf jangan lupa di like dan subscribe-nya bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih beli mobil Honda ingat TJ Honda OJ team 082331421421 terima kasih temen-temen selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton